hadijah radiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya ketika Rasulullah s.a.w bingung pertama kali mendapatkan wahyu, bukan bingung sebenarnya lebih karena takut, kadang melihat Jibril s.a.w dalam wujud aslinya membentangkan sayap, menutup ufuk timur sampai ufuk barat, kemudian Rasulullah s.a.w pulang ke rumah dalam keadaan takut dan seterusnya, kemudian Khadijah mengajak Rasulullah s.a.w untuk menemui Warokoh bin Naufal setelah menemui Warokoh bin Naufal pun Rasulullah s.a.w masih takut masih takut, tapi takutnya takut rindu takutnya takut rindu karena kembali lagi ke Gua Hirok ketemu Jibril lagi dan begitu seterusnya jadi takutnya bukan kok takut yang lari kemudian menjauh dari itu, tidak tapi takut, tapi penasaran takut, tapi penasaran karena Warokoh menyampaikan kau adalah Nabi dan ketika Rasulullah s.a.w masih merasakan takut itu bayangkan, sama Khadijah sudah dibawa kepada Warokoh tapi Rasulullah s.a.w masih merasakan takut takutnya takut rindu itu pak maka Khadijah r.a.w berkata Ya Ibn Na'am Wahai anak pamanku berkata kepada Rasulullah pak Wahai suamiku atas tadi Oh antuh birani bisohibika bisohibika hadal ladiyatika itajak bisakah kamu memberitahu aku kalau temanmu yaitu Jibril a.s. ketika dia nanti datang jadi kalau Jibril datang kabari aku maka Rasulullah mengatakan ya nanti aku kabari kalau dia datang kalau Jibril datang kabari aku kemudian Jibril datang pak lalu Nabi dalam keadaan takut pak itu berkata kepada Khadijah Wahai Khadijah ini Jibril sudah datang menemuiku kemudian Khadijah r.a.w berkata Ya Ibn Na'am berdirilah wahai suamiku coba kamu berdiri dan duduklah di pangkuanku sebelah kiri maka Rasulullah berdiri kemudian duduk di pangkuan Khadijah yang sebelah kiri paha sebelah kiri maka Khadijah bertanya kepada Rasulullah apakah kamu masih bisa melihatnya Rasulullah mengatakan Na'am aku masih bisa melihatnya kalau gitu coba kamu pindah duduk di pahaku yang sebelah kanan maka Rasulullah pindah duduk di paha sebelah kanan kemudian Khadijah bertanya apakah kamu juga masih melihatnya Rasulullah mengatakan ya aku masih melihatnya setelah itu coba kamu pindah duduk di tengah-tengah duduk seperti di pangku seperti di pangku maka Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah r.a.w di tengah-tengah lalu apa Khadijah bertanya apakah kamu juga masih bisa melihatnya maka Rasulullah mengatakan ya aku masih bisa melihatnya kemudian Khadijah r.a.w memerintahkan Rasulullah r.a.w Khadijah r.a.w khadijah r.a.w khadijah membuka penutup kepalanya khadijah r.a.w khadijah r.a.w 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 khadijah r.a.w membuka penutup kepalanya posisi Rasulullah r.a.w di pangkuannya ketika dibuka penutup kepalanya itu maka Khadijah bertanya kepada Rasulullah r.a.w wahai suamiku apakah kamu masih bisa melihatnya maka Rasulullah mengatakan tidak Jibril pergi Jibril pergi ya maka Khadijah mengatakan ya ibna'am wahai anak pamanku wahai sepupuku maksudnya adalah suamiku abshir berbahagialah kamu tenanglah kamu Demi Allah dia itu malaikat dia bukan syaitan karena kalau dia syaitan aku buka jilbabku pasti dia tetap duduk disitu itu membayangkan upaya seorang istri untuk mengusir keraguan dari hati suaminya luar biasa itu menakjubkan maka balasannya balasannya adalah hadis bagaimana diriwatkan oleh Aisyah r.a.w bahwa Aisyah r.a.w berkata setelah Khadijah wafat itu komentar Aisyah adalah seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah r.a.w sehingga kita mengetahui Rasulullah s.a.w ketika menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah bulan Ramadan selesai menaklukkan kota Mekah maka Rasulullah s.a.w mencari tempat untuk bermalam karena apa karena menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan Nabi tidak langsung pulang ke kota Madinah kenapa menunggu Ramadan selesai karena tanggal 6 syawal Rasulullah s.a.w berangkat ke Hunain untuk menaklukkan Hunain nanti terjadi perang Hunain dan selama itulah Rasulullah s.a.w mabit di dalam tenda para sahabat mencarikan tempat untuk mabitnya Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w memilih sebuah tempat yang di tempat itu dekat dengan kuburannya Khadijah r.a apa tujuannya kalau bukan al-wafa kalau bukan karena mengenang mengenang jasa dan kebaikan efeknya begitu itu efeknya seperti itu pada diri suami nanti akan kita bahas bagaimana istri-istri s.a.w dan bagaimana pengaruh kebaikan istri s.a.w itu terhadap suaminya dan setelah-setelian yang dimilihkan Allah s.a.w suatu ketika Rasulullah s.a.w duduk kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril al-Zalam lalu Jibril al-Zalam berkata kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah hadih hadih jahkat atat Ma'aha ina'fihi idam Wai Rasulullah ini khadijah sebentar lagi datang dia membawa nampan yang di dalamnya ada lauk-lauk ada makanan dan ada minuman Fa'idha hiya atadgi kalau dia nanti datang Fa'kro' alaihassalam minrabbiha wa minni maka bacakanlah untuknya salam sampaikan salam dari Allah dan dari aku dan kabarkan kepadanya Bibayitin Filjannah dengan rumah yang ada di surga eh min qasobin yang terbuat dari kayu la nasob la sohba fiha wa la nasob yang tidak ada suara bising dan tidak ada kelelahan di dalamnya itu jadi Allah mengutus Malaikat Jibril dari atas langit ketujuh hanya untuk mengirimkan salam kepada Khadijah r.a saya tidak bisa membayangkan orang dapat salam dari Allah bahagianya kayak apa senangnya kayak apa dan dan Jibril mengatakan dia akan mendapatkan rumah di surga dari kayu dari kayu itu bukan rumah kayu tapi rumah dari mutiara yang yang sebagian ulama mengatakan coraknya seperti corak kayu sebagian kita hari ini mengetahui ada batu-batu marmer yang modelnya seperti model kayu coraknya seperti corak kayu luriknya seperti lurik kayu dan disebut kayu kayu itu adalah gambaran keimanan karena iman itu ketika ada dalam hati kita itu seperti pohon yang baik maka rumah dari kayu itu adalah simbol kuatnya keimanan Khadijah r.a di dalam surga di istana itu dia tidak mendengarkan kebisingan dan tidak merasakan kelelahan para para ulama mengatakan kenapa istananya khadijah itu tidak bising dan tidak lelah walaupun semua nanti yang ada di surga juga tidak bising dan tidak lelah tapi kenapa kalimat ini disebutkan untuk memberikan pesan kepada kita karena khadijah kata para ulama karena khadijah di rumahnya di surga tidak membuat kegaduhan di rumah suami dan tidak membuat lelah suami maka balasannya istana di surga yang tidak merasakan lelah dan tidak mendengarkan kebisingan kebisingan